Hei, pernahkah kamu mengalami ini? Kamu memegang dua kemeja dan bingung harus memilih yang mana? Atau mungkin kamu butuh waktu lama untuk memilih salah satu tujuan wisata dari sekian banyak pilihan? Meskipun sulit dipercaya, saya punya beberapa teka-teki yang bisa mengajarimu cara membuat pilihan tepat dengan lebih cepat. Awalnya, teka-teki ini kelihatan simpel, tapi waspadalah, itu cuma ilusi. Hasilmu di akhir akan menunjukkan seberapa baik usahamu. Satu, menipu atau melayani. Seorang detektif memasuki sebuah restoran dan melihat perdebatan sengit antara seorang pelayan dan pelanggan. Si pelayan bilang pria itu memesan steak dan sekarang menolak membayar. Sebaliknya, si pelanggan membantah telah memesan daging dengan mengatakan dia sedang berhemat dan datang sejam lalu cuma untuk minum kopi. Si pelayan terus memaksa pria itu membayar steak-nya. Sang detektif memutuskan untuk menengahi. Dia bicara kepada si pelayan. Kamu tahu, pria ini tidak mungkin memesan steak. Kalau kamu terus melanjutkan perdebatan ini, aku harus membawamu ke kantor polisi. Pertanyaannya, bagaimana sang detektif tahu si pelayan sedang mencoba menipu pelanggannya? Kamu harus sangat teliti untuk memecahkan teka-teki ini. Jam di dinding menunjukkan sekarang pukul 6.15 sore. Tapi, ditanda itu tertulis kamu hanya bisa memesan makanan panas sampai pukul 3 sore. Jika pria itu baru satu jam di restoran, dia jelas terlambat jika mau memesan steak. 2. Pilihan sulit Thomas adalah wisatawan yang ingin pergi ke kota Z. Di tengah perjalanannya, dia bertemu pertigaan. Dia bingung harus memilih jalan yang mana. Hanya ada satu jalan yang mengarah ke kota. Untungnya, dia melihat dua pria berdiri di dekat sana. Masalahnya, salah satu dari mereka selalu berbohong. Dan yang lain selalu jujur. Tapi, Thomas tidak tahu siapa yang bohong dan siapa yang jujur. Lebih parahnya lagi, para pria itu kurang ramah dan hanya mau menjawab satu pertanyaan. Pertanyaan apa yang harus Thomas tanyakan? Satu-satunya cara mengetahui jalan yang benar adalah dengan bertanya. Kalau saya menanyai orang di sebelahmu, jalan mana yang mengarah ke kota Z? Apa jawaban dia? Pembohong akan menunjuk ke arah yang salah. Sementara, pria yang selalu jujur juga akan menunjuk ke arah yang salah yang sama. Dengan begini, Thomas hanya perlu memilih jalan yang satunya. Tiga, Permen Tersembunyi Di meja, terdapat empat cangkir. Semuanya terbalik dan menutup permen dengan jumlah sama di dalamnya. Di dekat tiap cangkir, terdapat papan tanda yang bertuliskan berapa banyak permen di dalamnya. Papan tanda tadi bertuliskan 5 atau 6, 7 atau 8, 6 atau 7, dan 7 atau 5. Hanya satu dari papan tanda ini yang benar. Pertanyaannya, berapa banyak permen yang ada di dalam tiap cangkir? Karena hanya satu papan tanda yang benar, angka yang tepat tidak mungkin muncul dua kali. Karena kalau tidak, lebih dari satu papan tanda akan benar. Artinya, ada delapan permen di dalam tiap cangkir. Empat, Uang Curian Seorang kakek tua dan istrinya tinggal di sebuah rumah besar dan punya beberapa pelayan. Suatu hari, istrinya jatuh sakit. Dan kakek itu meninggalkan uang 100 ribu di meja agar istrinya bisa membeli obat-obatan. Setelah itu, dia meninggalkan rumah. Tapi saat istrinya mau pergi ke apotek, uangnya hilang. Ada tiga tersangka. Junet, si juru masak, yang mengakui telah melihat uang itu. Selain itu, dia mengatakan kalau uang itu dia taruh di bawah buku agar tidak tertiup angin. Ata, si asisten rumah tangga, yang mengatakan dia menemukan uang itu dan menyelipkannya di antara halaman 2 dan 3 buku. Serta Purnomo, si tukang kebun, yang mengatakan dia melihat uang mencuat dari buku dan memindahkannya di antara halaman 1 dan 2. Pertanyaannya, siapa yang mencuri uang itu? Jawabannya adalah Purnomo. Halaman 1 dan 2 berada di sisi berlawanan pada lembar yang sama, sehingga kamu tidak bisa meletakkan apapun di antara keduanya. 5. Permainan koin Di tengah-tengah pesta ada dua orang pria. Andre dan Kevin mulai bertengkar. Alasan mereka berdebat adalah seorang gadis cantik, Laura, yang menggelar pesta itu. Keduanya sama-sama menyukai Laura, sementara Laura tidak tertarik kepada keduanya. Untuk menyibukkan mereka, Laura membuat sebuah permainan. Pemenangnya akan mendapatkan kesempatan untuk berkencan dengannya. Peraturannya sederhana. Andre dan Kevin harus duduk di meja bundar sempurna. Mereka diberi koin untuk menutupi meja ini. Koinnya tidak bisa tumpang tindi atau menggantung di sisi meja. Pemain pertama buat peluang menang lebih besar jika dia menaruh koinnya dengan tepat. Pemenangnya adalah pemain yang menutupi tempat terakhir di meja dengan koin terlebih dahulu. Kevin percaya diri dan membiarkan Andre main lebih dulu. Pertanyaannya, strategi apa yang harus dipilih Andre agar menang? Andre harus menaruh koin pertamanya di tengah meja. Di setiap langkah berikutnya, dia harus meniru langkah Kevin. Dengan begini, Kevin akan kehabisan ruang untuk koinnya lebih cepat dan Andre keluar sebagai pemenang. 6. Siapa yang Kidal Lihatlah gambar ini dengan saksama dan tebak siapa dari orang-orang ini yang Kidal. Jawabannya, si pelayan. Lebih mudah bagi orang Kidal untuk memegang nampan di tangan kanan dan menaruh makanan serta minuman dengan tangan kiri yang dominan. 7. Hilang ingatan Ian mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan ingatannya. Saat dia siuman, sang dokter menyampaikan bahwa dia punya dua kabar, yang baik dan yang buruk. Kabar baik atau sisi terangnya, haha, ingatan Ian seharusnya pulih. Sayangnya, ingatannya hanya kembali sebagian. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, Ian kembali ke rumahnya. Ia tinggal sendirian dan rumahnya dilengkapi sistem alarm. Tapi, dia tak ingat sama sekali. Saat memasuki rumah, tanpa sadar, dia mengaktifkan alarm. Dan petugas keamanan segera mengepung rumahnya. Satu-satunya orang yang bisa mematikan alarm adalah Ian. Tapi, dia tak bisa mengingat kodenya. Tak lama kemudian, dia menemukan catatan berisi petunjuk tentang cara memecahkan kode ini. Tapi, tidak ada yang bisa memahami apa arti petunjuk itu. Itu sebabnya, dinas keamanan mengirim utusan mereka, Erwin. Seorang spesialis kode. Dia membaca catatan itu dengan teliti. Kata Sandinya, terdiri dari lima angka. Angka pertama, tiga kali lebih besar dari angka kelima. Angka ketiga, lebih kecil tiga angka dari yang kedua. Angka keempat, lebih besar empat angka dari yang kedua. Tiga pasang angka ini, jumlahnya sebelas. Pertanyaannya, kode lima angka apa yang harus dimasukkan Erwin untuk mematikan alarm nyaring ini? Kodenya adalah 65292. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan menggunakan metode substitusi. Dengan begini, kesimpulannya adalah, hanya ada tiga pasang angka yang jika dijumlahkan hasilnya sebelas dan memenuhi semua persyaratan lainnya. Enam tambah lima, dua tambah sembilan, dan sembilan tambah dua. Delapan, koin yang terjebak. Kamu menaruh koin ke dalam botol kosong dan menutupnya dengan gabus. Bagaimana caramu mengeluarkan koin tanpa memecahkan botol atau mencabut gabus? Kamu harus mendorong gabus ke dalam botol, lalu menggoyangkannya agar koinmu jatuh. Sembilan, kotak berlabel salah. Ada tiga kotak, yang pertama hanya berisi bola merah, yang kedua hanya kuning, dan kotak ketiga berisi campuran bola merah dan kuning. Semua kotak diberi label yang salah, dan labelnya bertuliskan merah, kuning, serta merah dan kuning. Kamu hanya diperbolehkan mengambil satu bola dari salah satu kotak. Setelah itu, kamu harus menentukan bola berwarna apa yang ada di tiap-tiap kotak. Pertanyaannya, kotak mana yang harus kamu pilih? Pilih bola dari kotak berlabel merah dan kuning. Seluruh kotaknya diberi label yang salah, dan jika mendapatkan bola kuning, kamu akan tahu bahwa kotak berlabel merah pasti berisi bola campuran. Dengan begini, wadah berlabel kuning hanya akan berisi bola merah. Kamu bisa menerapkan logika yang sama, jika bola yang kamu ambil dari kotak campuran ternyata berwarna merah. Dan sekarang, hasilnya. Saya akui teka-teki ini lumayan sulit, dan butuh berpikir keras untuk memecahkannya. Itu sebabnya, jika berhasil memecahkan satu teka-teki, logikamu sudah memenuhi standar. Namun, jika berhasil memecahkan tiga atau lebih teka-teki, kamu punya kemampuan logis dan observasi luar biasa, yang pasti akan berguna dalam pekerjaan, belajar, dan kehidupan sehari-hari. Kamu berhasil memecahkan lima atau lebih teka-teki? Berarti, kamu benar-benar jenius. Sepertinya, semua masalah bisa kamu pecahkan dengan mudah. Omong-omong, teka-teki mana yang paling sulit menurutmu? Ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Kalau saya, saya gagal menjawab pertanyaan nomor 6. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini, dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Terima kasih.